Dalam video ini kita akan melihat 5 rumah yang menjadi saksi bisu peristiwa yang tak terbayangkan. Mulai dari rumah pasangan psikopat, sampai rumah korban penculikan yang akhirnya dihancurkan demi kenyamanan masyarakat sekitar. Pasang headphone-mu and enjoy the story. Rumah yang terletak di Cromwell Street, kota Gloucester, Inggris ini mungkin terlihat seperti rumah biasa. Namun siapa sangka, rumah ini merupakan saksi bisu kejahatan pasangan suami istri yang bernama Fred dan Rose West. Kala itu, kasus keluarga West ini mengejutkan publik Inggris hingga internasional karena detail kejahatannya yang mengerikan. Fred West yang lahir pada 29 September 1941 di Herefordshire, Inggris ini, sudah menunjukkan kecenderungan perilaku kasar sejak ia kecil. Sikap buruk Fred ini pun semakin menjadi-jadi seiring ia tumbuh dewasa. Diketahui, Fred seringkali berurusan dengan pihak kepolisian karena melakukan beberapa tindak kriminal ringan hingga berat. Pada tahun 1962, Fred menikah dengan wanita bernama Catherine Costello dan memiliki dua orang putri yang bernama Charmaine and Anna Mary. Namun Fred kemudian menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Rosemary Letts yang akhirnya menjadi istri keduanya. Dari pernikahan ini, mereka mempunyai beberapa anak. Kasus besar ini bisa terungkap. Berawal dari laporan Caroline Roberts, Caroline melapor kepada polisi bahwa ia menemukan manit yang tersembunyi di rumah Fred West. Penyelidikan besar-besaran pun dilakukan. Kepolisian berhasil menemukan sisa orang-orang manusia di lingkungan sekitar rumah tersebut. Laporan resmi menyatakan bahwa Fred dan Rose telah membunuh setidaknya 13 orang dari tahun 1967 hingga 1987 termasuk putri pertamanya yang bernama Heather West. Namun polisi memperkirakan korban lebih dari 20 orang karena beberapa dari mereka tidak ditemukan atau diidentifikasi dengan pasti. Akhirnya Fred ditangkap pada tanggal 25 Februari 1994. Sedangkan Rose ditangkap dua hari setelahnya. Saat hendak diadili, Fred ditemukan tidak bernyawa dalam selnya. Diduga ia melakukan. Sedangkan Rose sampai sekarang masih mendekam di dalam penjara. Rumah yang menjadi saksi kejahatan Fred dan Rose ini pun akhirnya dihancurkan pada tahun 1996 dan dijadikan taman untuk mengenang para korban dalam kasus ini. Apartemen yang berada di Milwaukee, Wisconsin ini merupakan tempat tinggal salah satu penuh berantai paling keji di Amerika yang bernama Jeffrey Dahmer. Pria yang lahir pada 21 Mei 1960 ini mempunyai kecenderungan suka merasa dari remaja. Pertamanya dilakukan di tahun 1978 ketika ia berusia 18 tahun kepada pria bernama Stephen Hicks. Mulai saat itu Dahmer seperti kecanduan untuk mempunyai orang. Ia merayu para korbannya dengan kata-kata lembut serta sikap ramah yang membuat para korban tidak menaruh curiga kepadanya. Dahmer banyak melakukan eksperimen pada setiap jenazah para korbannya, seperti memberi cairan asam sampai mengkoleksi beberapa uang untuk dijadikan trofi. Awal terungkapnya kekejaman Jeffrey Dahmer adalah saat salah satu korbannya yang bernama Tracy Edward berhasil melarikan diri dari apartemennya dan melapor kepada pihak berwajib. Kepolisian yang langsung menuju apartemen Dahmer pun dibuat terkejut dengan temuan mengerikan hasil kekejaman pria berambut pirang ini. Pada hari yang sama, Dahmer pun ditangkap dan diadili atas perbuatannya. Ia mengaku telah membutuhkan 17 orang dari tahun 1978 hingga 1991. Meskipun pihak kepolisian meyakini jumlah korban Dahmer lebih dari 17 orang karena kejahatannya yang rumit dan jangka waktu yang lama menyulitkan proses penyelidikan saat itu. Dahmer akhirnya dihukum penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas. Namun pada tahun 1994, ia menjadi korban di dalam penjara oleh sesama narapidana yang bernama Christopher Scarver. Apartemen Dahmer pun dihancurkan pada tahun 1992 atas permintaan keluarga para korban. Rumah yang berada di daerah Ngagel, Surabaya ini sempat membuat gempar masyarakat Indonesia pada tahun 2008 silam. Bagaimana tidak, rumah ini menjadi saksi peristiwa tragis yang dialami oleh para penghuninya. Diketahui rumah tersebut ditinggali oleh keluarga Yanuar Stefanus yang juga merupakan salah satu bos agen roti bermerek di Surabaya. Rumah yang juga berfungsi sebagai dudang ini memang selalu ramai karena terdapat beberapa orang yang setiap harinya bekerja. Salah satu pegawai di rumah ini menyebutkan sosok Yanuar Stefanus adalah orang yang baik kepada semua karyawannya, tapi memang ia merupakan orang yang pendiam. Pada tengah malam sebelum kejadian, salah satu saksi mengungkapkan bahwa Yanuar terlihat bingung dan mondar mandir cemas. Ia pun nampak langsung masuk ke kamar. Pagi harinya para karyawan pun heran dengan kondisi rumah yang nampak sepi tanpa ada aktivitas, padahal biasanya rumah tersebut sudah ramai dari jam subuh. Salah satu pegawai pun mencoba mengintip dari jendela rumah Yanuar. Betapa terkejutnya ia melihat Yanuar, istri beserta dua anaknya, dalam kondisi berbicara. Polisi pun segera ke TKP setelah mendapat laporan dari para pegawai Yanuar. Setelah mendalami TKP dan para saksi, kepolisian pun menyimpulkan bahwa Yanuar telah membuat keluarganya sendiri, lalu melakukan berbicara. Sebelum meninggal, Yanuar sempat menuliskan kalimat, Mah, aku diakali orang aja. Yang berarti, Mah, aku ditipu sama orang terus. Polisi pun menyatakan, alasan Yanuar adalah masalah bisnis karena kalah main valuta asing. Hingga saat ini rumah tersebut masih berdiri dengan kondisi kosong dan tidak terawat. Rumah mewah dan asri ini merupakan saksi bisu kejadian tragis yang dialami oleh keluarga Petit pada tahun 2007 lalu. Rumah indah ini dihuni oleh dokter William Petit yang merupakan seorang dokter bedah bersama istrinya Jennifer Petit dan kedua anak mereka, Hailey dan Michelle Petit. Peristiwa ini berawal saat Jennifer dan Michelle berbelanja kebutuhan rumah tangga pada 22 Juli 2007. Tanpa mereka sadari, seorang pria bernama Komisar Jovsky sedang mengawasi gerak-gerik mereka. Tak berhenti di situ, pria tersebut juga membuntuti mereka hingga sampai di kediaman mereka. Setelah mengetahui rumah mewah dokter Petit tersebut, ia kembali untuk kemudian mulai merencanakan perampokan bersama temannya yang bernama Linda Hayes. Pada malam tanggal 23 Juli 2007, mereka pun beraksi dengan masuk ke dalam ruangan basement melalui pintu yang tidak terkunci. Mereka kemudian mengikat dokter Petit yang kebetulan sedang tidur di ruangan tersebut. Selanjutnya, para pelaku menuju lantai atas, di mana istri dan kedua anak dokter Petit berada. Mereka kemudian mengancam ketiga orang tersebut dan memaksa Jennifer untuk mengambil uang di ATM-nya. Akhirnya, Jennifer dan Linda Hayes pun menuju ATM dan meninggalkan dokter Petit dan kedua anaknya di rumah bersama Komisar Jovsky. Namun ketika Hayes dan Jennifer kembali ke rumah, situasi semakin mengerikan. Komisar Jovsky telah mengikat Hayley dan Michelle di kamar mereka. Para pelaku kemudian membawa Jennifer ke sebuah ruangan dan melakukan uang kisah kepadanya. Setelah melakukan hal beja tersebut, para pelaku kemudian membakar rumah dokter Petit dengan kondisi Jennifer dan kedua anaknya masih terikat di lantai atas. Api pun membakar sebagian sisi rumah. Naasnya Jennifer dan kedua anaknya turut menjadi korban saat api melahap rumah keluarga tersebut. Sedangkan dokter Petit yang masih terikat di ruang bawah tanah ditemukan selamat meskipun menderita luka serius. Beberapa jam kemudian kedua pelaku berhasil ditangkap oleh pihak berwajib dan difonis hukuman mati pada tahun 2010. Setelah kematian istri dan kedua putrinya, dokter Petit memutuskan untuk menghancurkan rumahnya dan membangun taman untuk mengenang kejadian tragis yang menimpa keluarganya tersebut. Rumah yang dari luar terlihat bersih dan rapi ini menyimpan cerita tragis yang tidak akan bisa terlupakan. Rumah yang terletak di Cleveland, Ohio ini menjadi tempat di mana serangkaian kekerasan tersebut dilakukan oleh seorang pria bernama Anthony Sowell. Kasus penyelidikan berantai ini terungkap pada 29 September 2009 saat seorang wanita bernama Gladys Wade berhasil melarikan diri dari rumah Sowell dan melaporkan penyelidikan yang ia alami di dalam rumah tersebut. Kepolisian pun langsung melakukan penggeledahan ke dalam rumah berwarna putih itu. Saat melakukan penggeledahan, pihak kepolisian menemukan makhluk wanita yang selanjutnya diidentifikasi bernama Crystal Dozier. Setelah penemuan Dozier, penyelidikan pun diperluas hingga akhirnya polisi menemukan 11 sisanya di tempat berbeda di lingkungan rumah tersebut. Setelah hampir satu bulan buron, akhirnya Anthony Sowell berhasil ditangkap saat bersembunyi di sebuah hotel di Cleveland. Ia dituduh bertanggung jawab atas serangkaian pilihan dan pilihan antara tahun 2007 dan 2009. Pada tahun 2011, ia pun difonis hukuman mati oleh pengadilan atas perbuatannya. Anthony Sowell pun dipenjara sampai akhirnya diketahui ia meninggal pada tahun 2021 lalu karena sakit. Rumah yang menjadi saksi kejamnya Anthony Sowell itu pun akhirnya dihancurkan oleh pemerintah Cleveland. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Channel House.